Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, Bali United terpuruk, laga kontrapersib jadi hari penghakiman Coach Teku. Performa Bali United pada awal putaran kedua Liga 1 musim 2022 hingga 2023 benar-benar membuat gusar supporter dan manajemen. Juara dua kali Liga 1 ini terpuruk, tak kunjung menang dalam empat pertandingan terakhir. Secara statistik, Bali United telah kalah dua kali, yakni saat melawan Persija, 2-3, dan Barito Putra, 1-2, kemudian imbang saat melawan PSM Makassar, 2-2, dan Rans Nusantara FC, 4-4. Jari telunjuk supporter spontan mengarah ke sang juru taktik, Stefano Teku Cugura. Supporter menilai Coach Teku telah kehilangan ide dan motivasi untuk mengangkat moral dan semangat Fadil Sausu dan kawan-kawan. Hal ini terjadi karena Coach Teku dipandang miskin taktik dan strategi. Coach Teku yang datang dengan segudang taktik brilian 3 tahun lalu, mendadak kehabisan bensin di tengah kompetisi. Empat laga terakhir menjadi bukti buruknya performa squad Serdadu Tridatu. Meski tak lagi mengandalkan longpas dan serangan dari sayap seperti musim lalu dan awal musim ini, tetapi transisi permainan cepat yang menjadi andalan Coach Teku saat ini tidak berjalan efektif. Transisi permainan cepat biasanya bisa berjalan maksimal ketika pemain yang diturunkan masih memiliki tenaga berlebih, mayoritas pemain muda. Namun, sistem ini tidak berjalan maksimal saat dipraktikan di lapangan hijau lantaran Bali United dihuni banyak pemain dengan usia di atas rata-rata. Pemain Bali United akan mos-mosan saat sistem ini dipaksakan. Dampaknya yang terjadi, para pemain Bali United lebih suka mengulur waktu dengan berguling-guling di lapangan hijau saat unggul pada babak pertama. Wajar kalau kemudian Bali United dibully supporter di media sosial karena tidak lagi menunjukkan kapasitasnya sebagai juara. Hari penghatiman untuk Coach Teku tampaknya kian dekat lantaran pada pekan ke-22 bakal menantang Persib Bandung. Laga big match ini pada berlangsung di Stadion Mago Harjo, Sleman. Melihat performa Persib dan Luis Mia yang belum pernah terkalahkan dalam 14 laga terakhir, Bali United wajib waspada, tidak terkecuali Coach Teku. Pasalnya, kembali kalah pada laga kali ini, karir Coach Teku bersama Bali United bisa jadi terancam, alih-alih mengikuti jejak pelatih Barito Putra Rodney Goncalves atau Arema FC Javier Rocha yang dipecat manajemen. Tahun ini kita beberapa kali hilang konsentrasi yang membuat lawan siap mencetak gol. Terus terang hasil ini tidak baik buat tim kita, Bali United, ujar Coach Teku dilansir dari laman klub. Nah itu dia Sobat Bolamania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye! Terima kasih telah menonton!